Intro Pekali jumpa kita malam ini pemirsa Juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Kalsel menemukan 873 kasus baru COVID-19 Dari hasil swab masif yang dilakukan Dari tanggal 14 hingga 23 Agustus 2020 Di 13 kabupaten kota sekalsel Kasus-kasus akan menurun Dan mudah-mudahan ini dapat kita kendali Oleh karena itu upaya-upaya kita bersama Kita baik individu Juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Kalsel menyatakan hasil swab masif yang dilakukan Pemprov Ternyata melebihi target Pasalnya dari sebelumnya 10 ribu orang Hingga usai pelaksanaan lapangan 23 Agustus lalu Tercatat ada 12.032 orang atau 120,3 persen Dari jumlah tersebut sekitar 11.558 spesimen Telah dilakukan pemeriksaan Hasilnya 873 spesimen atau 7,6 persen Dinyatakan positif COVID-19 Dan dari jumlah 12.000 tersebut 11.558 yang telah dilakukan pemeriksaan Dan dari 11.558 tersebut Terdapat 873 yang dinyatakan positif Atau sekitar 7,6 persen Dari jumlah kasus baru tersebut Daerah tertinggi penyumbang kasus COVID-19 Yakni Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Baritokwala, dan Kota Banjarbaru Lebih jauh Muslim menyatakan Jumlah kasus yang terkonfirmasi positif Masih terus bertambah Pasalnya masih ada sebagian spesimen Yang belum diperiksa Mohail Banjar TV Sementara itu sedikitnya 101 warga Kalsel yang tengah menjalani perawatan Di sejumlah rumah karantina Dinyatakan sembuh dari penularan COVID-19 Hal itu disampaikan langsung juru bicara gugus tugas COVID-19 Kalsel Muhammad Muslim 100 lebih pasien COVID-19 di Kalsel Yang tengah menjalani perawatan di sejumlah rumah karantina Dinyatakan sembuh dari penularan virus corona Juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Kalsel Muhammad Muslim menyatakan Jumlah pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh mencapai 101 orang Jumlah tersebut berasal dari rumah karantina tanah laut 3 orang Kabupaten Banjar 4 orang Tapin 18 orang Hulu Sungai Selatan 1 orang Tabalong 3 orang Tanah Bumbu 9 orang Banjar Masin 25 orang Dan Kota Banjar Baru 5 orang Total warga Kalsel yang sudah dinyatakan sembuh seluruhnya Berjumlah 5.562 orang Data update ada penambahan baru sebanyak 83 kasus Namun juga yang sembuh hari ini sebanyak 101 yang telah dinyatakan sembuh Karena itu kalau kita lihat dari jumlah kasus yang saat ini sembuh Maka telah terjadi peningkatan-peningkatan yang cukup signifikan Sejak beberapa minggu terakhir Lebih jauh Muslim menjelaskan Dengan total kesembuhan tersebut Saat ini pasien COVID-19 yang tersisa Atau masih menjalani perawatan Berjumlah 2.017 orang Sementara itu berdasarkan data update Percepatan penanganan COVID-19 Selasa 25 Agustus Jumlah pasien terkonfirmasi positif Mencapai 7.921 kasus Dan pasien meninggal dunia 342 kasus Mohail Banchar TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih